3 perkara yang ditanam oleh pihak penjajah untuk memporak perandakan umat Islam Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Oke guys, disini ada sebuah video Ustadz Mahmud Mohamed Isu Wahhabi Brunei is the best Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran Kita upload videonya Let's go Sebab itu contoh kita bawa, mari contoh kunot masalah Orang yang bermadhab, dia sangat berlapang dada Syafi'i melihat Hanafi tidak berkunut Itu isytihad dalam mazhab Hanafi Orang syafi'i kata, itu mazhab Hanafi Enggak apa-apa Orang Hanafi, dia tengok orang syafi'i berkunut Juga enggak apa-apa Itu isytihad dalam mazhab syafi'i Perbedaan mazhab adalah perkara yang baik dalam Islam Betul Orang syafi'i sentuh laki perempuan yang halal nikah Batal air wudhu Orang Hanafi sentuh, tak batal air wudhu Kalau orang Hanafi bersentuhan, tak batal air wudhu Kita kata betul, mengikut mazhab Hanafi Orang Hanafi tengok orang syafi'i bersentuhan, batal wudhu Itu juga betul Orang wahabi, mereka saja yang betul Yang lain, semuanya salah Bila bat kunut, dia kata, siapa kunut? Beda'ah, masuk neraka Dia kata, ini apa punya mazhab, tuan-tuan? Ini mazhab, bukan mazhab yang mu'tabar, tuan-tuan Ini mazhab, tak ada undang-undang Bahkan, Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya mengatakan Mazhab wahabi ini U'addi ilan syiqaq Fil umbatil islamiyah Membawa kepada perpecahan, perbalahan di kalangan umat islam Kita duduk di Malaysia Ada Hanafi dan ada syafi'i Ada kita bergaduh? Ada pernah kita rembat orang Hanafi di mazhab Hanafi Ini wahabi, tak ada kunut? Tak ada, tuan-tuan Kita kata, orang bersebar di mazhab India Oh, itu Hanafi Betul Orang Hanafi datang ke mesin kita pun, dia tak tuduh kita sebagai bida'ah Siapa yang menuduh bida'ah ni, tuan-tuan? Pak Wahab Ini point yang ramai orang tak jelas Bukan tuan-tuan hatta agamawan ustaz-ustaz yang baru ustaz, apa lagi tuan-tuan? Tak faham masalah Tak faham Dia ingat kita ni anti-wahabi Kita ni tidak menghormati perbedaan pendapat No! Kita sangat menghormati perbedaan pendapat Bahkan Ikhtilaf ummatil rahmatun Perbedaan pendapat itu satu rahmat Contoh Kita di Malaysia, tuan-tuan Ni, kalau ikut mazhab Syafi'i Zakat pakai apa, tuan-tuan? Nak pakai berah, tuan-tuan? Kalau bini empat, anak empat puluh Sakit binggang Orang macam nak bikul berah Berat Kes berat, tuan-tuan Kes berat Kemudian, itu kita Ni, Tuan Amin Mana nak letak berah? Yang berpikul-pikul orang bawah ni, tuan-tuan Air demam tu Amin, tuan-tuan Setahun sekali masuk ICU, tuan-tuan Pikul berah Dulu, ya Kerana zuruf dulu Zuruf sekarang ni, tuan-tuan, dah kurang sesuai Dengan banyaknya tikus Kencing tikus pun boleh membunuh Dia simpan dalam kotena Masuk, dia tikur 2-3 ekor Air kendurilah, tuan-tuan Dia kata, mandi-mandi kita hari ni, katanya Habislah, tuan-tuan Dia cerat sana, cerat sini Cerat sana, cerat sini Orang makan pun jalan Jadi, tuan-tuan Itulah yang disebut dalam enakmen majlis agama Kalau pendapat kaul muhtamat dalam mazhab syafi'i Tidak boleh dilaksanakan kerana darurat Ataupun orang Melayu kata darurat Maka bolehlah berpindah pada kaul yang lemah Dalam mazhab syafi'i Kaul yang lemah, pendapat yang lemah Tak boleh juga Baru pindah salah satu daripada mazhab yang tiga Cari tiga pendapat mazhab ni Mana satu yang boleh kita Kita praktikan Dalam keadaan zuruf Suasana yang ada sekarang Itu sebab kita Zakat pakai apa? Pakai duit Mengikut mazhab yang mengharuskan Nilai Nilai makanan asasi sesuatu negara Kita Malaysia Berah Tengok nilai berah Macam mana Jadi, tuan-tuan Dengan adanya perbedaan mazhab begini Memberi kita jalan keluar Alternatif Bukan nak balas, tuan-tuan Tapi Wahabida Yang betul dia sorang Yang lain semua sesat Barat masuk raku, tuan-tuan Cuba bayangkan orang tahlil pun Dia kata masuk neraka Orang kenduri arwah pun masuk neraka Bau-bau Nathan Sri SM Salim mati Dia hantar banner Barang siapa hantar fatiah pada SM Salim Menjadi kufur Dan halal darah Tengok ni Apa punya banner ni, tuan-tuan Sampai ke tahap ini, tuan-tuan Kita kata gaban habis, tuan-tuan Orang hantar surat al-fatihah Dia kata kufur dan halal darah Tengok Tengok, tuan-tuan Ini ajaran bukan datang daripada mazhab yang empat, tuan-tuan Ini ajaran yang entah mana dunia dia mari, tuan-tuan So, itu Dr. Sa'id Rp. Al-Buti Dia sebut dalam kitabnya Bukan dalam kitabnya Dalam satu khutbahnya Yang dipaparkan dalam sesawang beliau Dia kata apa, tuan-tuan? Tiga perkara Yang ditanam oleh pihak penjajah Untuk memporak perandakan umat Islam Yang pertama, Qadiyani Yang kedua, Bahai Dan yang ketiga Al-Wahabiyyah Fi Jaziratil Arab Wahabi Wahabi ni, tuan-tuan Dia bawa ajaran yang boleh membawa Pecah belah dalam masyarakat Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali Tak pernah balas Tak pernah balas Kita saring belapang dada Bahkan mungkin ada ketika-ketika Orang-orang yang bermata Syafi'i sendiri Mengambil pendapat daripada Hanafi Maliki Dan juga Hanbali Jadi ini Poin, tuan-tuan Yang sangat penting Yang setiap kita kena faham, tuan-tuan Kalau tak faham ni, tuan-tuan Memang kita kena gulai dengan Pak Wahab, tuan-tuan Memang kena gulai, tuan-tuan Oh, kena hormat Perbedaan pendapat Perbedaan pendapat Dia Untuk dia memasukkan pendapat Dia masuk dalam kepala kita Dan Pendapat kita langsung tak dihiraukan, tuan-tuan Sebenarnya Saya pernah membentang Faham Ahli Sunnah Di Jakim Dan hadir pengarah penerbitan Jakim Dan saya tunjukkan dalam slide Berpuluh-puluh buku Yang ditulis oleh Wahabi di Malaysia Dan diedar dengan bebas Di kedai-kedai Seperti Jalan Tengku Abdul Rahman contohnya Jadi dia pun datang jumpa saya Dia kata, Ustaz Why not kita sama-sama bekerjasama Untuk membentras buku-buku Wahab di Malaysia Oh, sila-sila saya memang tunggu sangat Kalau you nak Saya akan memberi sokongan dan kerjasama Apa juga Tapi takat tu Takat tu je Habis lepas tu Apa Jadi tuan-tuan Jadi tuan-tuan Ini masalah kita Brunei is the best Brunei is the best Banyak orang-orang yang menjual buku ke Brunei Macam nak bankrupt Kenapa Kerana buku yang masuk di Brunei Dia masuk di kawasan Yang duduk untuk di Dicek satu persatu berbulan-bulan lamanya Yang orang sini tunggu payment Tak sampai-sampai Rupanya banyak buku Wahab Semua reject Brunei is the best Malaysia Dalam hal ini Saya katakan terus terang Worse Saya dengar di Indonesia Ada orang bila malam Dia tak menutup aurat Dia pakai seluar pendek Pakai seluar ketat Tak nampak lutut Nampak peha Mengaji agama Dia kata apa pasal pak Kok bisa begini Pakai celana kontak Ini kan haram Keluar kepala lototnya Enggak haram Enggak apa-apa Di dalam Quran Dibilang Malam itu pakaian Dia bilang Jadi sudah ada malam Sudah ada pakaian Mau buka Enggak apa-apaan Katanya Aduh Ini musibah 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 Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Yang disampaikan oleh Ustaz Mahmud Muhammad Isu daripada Wahabiyun Ya kalau kita Mengacu kepada Empat madhab ini Kadang apa yang mereka Sampaikan itu Berbeda sekali Dan itu Menurut dan sesuai Daripada Pikiran mereka sendiri Guys So berpeganglah Kepada Al-Quran dan hadis Sesuai daripada Ajaran-ajaran ulama Dan Jangan sampai kita itu Mengaji agama Ataupun belajar agama Tanpa guru Bahkan salah guru Jadi tetap Belajar dengan agama Belajar kepada Orang-orang yang benar Kepada ulama Ulama Yang ada sanatnya Daripada Rasulullah S.A.W Jadi ulama Ataupun Ustaz-ustaz itu Ketika dia belajar Kita tengok guru dia Guru dia Bersanat kepada Rasulullah Atau tak Kalau tak ada sanat Tak ada apa-apa Boleh dipastikan Itulah nanti Akan tersilap Ataupun tersesat Seperti itu Jadi marilah kita semua Sebarkan kebaikan-kebaikan Yang mana Sesungguhnya Islam itu adalah Rahmatan lil'alamin Bukan untuk penyesatan Ataupun bukan untuk Pergaduhan dan lain sebagainya Ingat Kita sebagai muslim Dianjurkan untuk Selantiasa saling menyayangi Saling menghormati Dan saling mengasihi Bukan untuk Memerangi Bukan untuk Menghina Bukan untuk Mencacimaki So Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Sampai selesai Terima kasih sudah tengok video ini Dan apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax